selamat menikmati Alhamdulillah seperti biasa kita akan mengupdate bagaimana mualaf yang telah bersyadat ya dan ini terbaru pada kesempatan kali ini tanggal 24 Juni 2022 hari Jumat Mubarak jadi Alhamdulillah kembali bertambah saudara saat kita di dalam iman Islam kali ini ada dua orang yang bersyadat memeluk agama Islam yang pertama bersumber dari Masjid Besar Baitul Karim Tanjung Balai Karimun seorang pria dari agama Buddha bersyadat memeluk agama Islam ini dipublikasikan kemarin di Masjid Besar Baitul Karim kemudian yang terbaru ada seorang wanita muda dibimbing sahadat di Masjid Modern Munzalan Center Sulawesi Utara Masya Allah Dabarakat bersumber dari Wahid Mako yang dipublikasikan dua jam yang lalu ini selepas solat Jumat bersyadat di Masjid Modern Munzalan Puhu Watu Sulawesi Utara oke sampai sekalian langsung saja kita simak prosesi iklar pensyadatan mereka berdua yang pertama dari Tanjung Balai Karimun dari Masjid Besar Baitul Karim kemudian dilanjutkan iklar syahadat seorang wanita muda di Masjid Modern Munzalan Puhu Watu Sulawesi Utara kita doakan mereka istiqomah di dalam iman Islam hingga akhir hayat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah Al-Karim Amma ba'adu Alhamdulillah Bapak-Bapak Jemaah Masjid Betul Karim Rahim Al-Kumullah pertama-tama kita panjatkan puji puji syukur kepada Allah S.W.T Alhamdulillah Allah di dalam Islam sampai saat ini kemudian mari kita sama-sama menyaksikan keislaman itu masuk Islamnya seseorang saudara kita gama Buddha dan sudah punya keluarga sudah punya dua orang anak tapi status yang lain masih Buddha ya Pak ya masih jadi Bapak kepala keluarga sendiri malah mau jadi orang Islam gitu jadi sama-sama kita saksikan kemudian sebelumnya kami sebagai membimbing ya keislaman saudara kita ini kita sama-sama saksikan dengarkan sama-sama penyaksiannya atas dasar bagaimana ya keinginan sehingga salius ini ya ingin masuk Islam itu apa dari penyebab apa pas sudah lama keinginannya ini apa bagaimana sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Pada Bapak-Bapak Ibu-Ibu dengan Pak Ustaz saya niat saya masuk Muslim Pak dari hati saya Pak dari dulu cuma saya tak kesampaian sebenarnya dari dulu dah lama dah lama Pak berapa tahun gitu umur saya masih 17 tahun Pak sudah ingin masuk Islam iya orang tua saya asli mauro Muslim kalau orang tua Muslim Pak kalau orang tua belah Mama Ibu memang Muslim ambil Bapak masuk Buddha jadi adik saya yang bungsu pun banika dia masuk Muslim Pak Alhamdulillah niat saya memang itulah Pak tak ada terpaksa memang dari hati saya betapa senangnya ibunya nanti ya iya Pak iya mau ikutlah Pak sama agama orang tua belah Mama kan jadi memang dari hati dah lama juga berniat tapi baru sekarang kita capai niatnya Alhamdulillah ini hidayah dari Allah kalau Allah berhidayah takkan ada yang bisa menyesatkan maknanya tidak akan ada apapun yang bisa menghalanginya kalau hidayah itu sudah diberi Allah begitu juga sebaliknya siapa yang Allah hendak beri hidayah disesatkan tetap dalam pengakuan kesyirikannya maka tidak akan ada juga orang bisa memberikan hidayah walaupun itu bagi Nabi sendiri terhadap pamannya contohnya kan tapi bersyukurlah kita pada Allah terutama salius bersyukur ini hidayah satu anugerah niiman Allah yang sangat besar kepada kita manusia ni kalau dia punya iman bernilai di sisi Allah kalau tidak ada iman tidak ada nilai di sisi Allah itu hebatnya kan dan Islam itu sendiri akan menghapuskan segala kesalahan sebelum Islam ada seorang ya seorang tua belum Islam datang kepada Nabi dia ingin masuk Islam tetapi dia minta syarat minta keterangan kejelasan ke Nabi wahai Rasulullah apa yang bisa saya harap saya menjamin saya kalau saya jadi orang Islam maka Nabi mengatakan Islam itu akan menghapus segala-gala kesalahan dosa yang kamu lakukan sebelum Islam setelah kamu jadi orang Islam maka kamu seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya seperti bayi tidak ada dosanya jadi kita senang begitu kan jadi kemudian setelah kita jadi orang Islam tentu kita punya tanggungjawab seorang bila saja telah memaluk Islam maka yang pertama sekali diajarkan Nabi ke dia adalah tentang solat solat penaksian pengakuan saudara kita ini masuk Islam boleh ke depan sedikit mantapkan niatnya dalam hatinya karena Allah ya kita yakin kepada Allah sekarang ya sudah beda sebelum Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu anna muhammadar muhammadar rasulullah rasulullah ulang lagi coba kalau dirangkaikan semua bisa ashadu anla ilaha illallah ashadu anla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah wa ashadu anna muhammadar asadu an Al-Fatihah Al-Fatihah Kemudian mempunyai tanggungjawab Setelah ini Wajib belajar Menuntut ilmu itu wajib Bagi laki-laki dan wanita Wajib menuntut ilmu Kalau tidak pandai yang lumayan Tak wajib Kadang yang pandai ada yang tidak kan Ada yang cepat ada yang lama Jadi yang wajib menuntut ilmu Bukan dapatnya itu tidak wajib Berusaha sungguh-sungguh InsyaAllah Allah berikan ilmu kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selamat menonton Dua kalimat sahadat Kepada Saudara Ihda Yang InsyaAllah Menjadi Suara Al-Fatihah Yang Anak Tidak Al-Fatihah Al-Fatihah Musliq Jadi Al-Fatihah Yang Menjadi warga Al-Fatihah 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 Dan Allah akan menyaksikan Deku-deku yang berhubungan Dan ini adalah Kepala yang berhubungan Dan yang berhubungan Allah berhubungan Dan yang berhubungan Terus, dia siap untuk Menyukur Sehingga dia Selainnya, dia berhubungan Dan yang berhubungan Dan yang berhubungan Siap untuk Memasuki Agama Islam Tidak ada 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 Alhamdulillah Masuk kepadanya Dan Ibrahimah Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pertama Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Deku yang datang Tidak ada Tidak ada Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih